Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Hola, ketemu lagi barengan gue Vivid Di channel gue tentunya dalam acara Ngobrol Musik Oke teman-teman, di episode kali ini Gue bakal ngebahas tentang salah satu sound card Yang cukup familiar Cukup populer di kalangan teman-teman Yang suka ngulik-ngulik tentang produksi audio Apalagi kalau bukan Focusrite Scarlett Solo Nah, Focusrite Scarlett Solo ini adalah sound card berbasis USB Yang dikeluarkan oleh Focusrite sendiri ya teman-teman Yang dari segi desain, dari segi bentuk Dia cukup compact ya teman-teman Cukup kecil, ringkas, kokoh juga Karena dia berbahan dasar, dia metal Ini bahan dasarnya metal Dan dia dilengkapi oleh Dua channel input Nah, disini ada dua channel input disini Yang pertama dia pakainya disini ada XLR Kemudian disini untuk line input instrumentnya Dia pakainya TS atau TRS teman-teman nih Dia pakainya ini Dan untuk channel yang XLR Dia dilengkapi dengan 48V Phantom power disini Jadi kalian kalau Pakai mic condenser Atau pakai mic-mic yang berbasis Yang membutuhkan phantom power Kalian bisa banget Jadi pilihan mic-nya bisa banyak banget teman-teman Kalau kalian punya mic yang bagus, yang keren Yang butuh phantom power Gak masalah dengan sound card yang satu ini ya Kemudian dia disini ada line untuk instrument dia Pakainya TS atau TRS disini Dan jika kalian ingin produksi musik secara live Misalnya kalian mau main gitar maupun sambil nyanyi gitu Kalian bisa banget nih pakai sound card yang satu ini Terus kemudian disini dia juga dilengkapi dengan lampu halo Disini ada dua lampu halo Hijau, kuning, merah Nah merah itu menandakan kalau audio kalian nge-pick Atau terlalu loud ya teman-teman ya Disini ada lampu indikatornya Dia pakai lampu halo Dan disini ada switch direct monitor Dia sayangnya ya itu kekurangannya ya Oke kalau kita bahas kekurangannya Dari segi kekurangan Yang pertama dia ini slot channel satunya ini Slot channel XLRnya dia gak universal Jadi dia cuma bisa XLR aja Biasanya kan kalau focus light yang di atasnya Dia slotnya ini Dia bisa universal Dia bisa XLR, bisa TS masuk kesini Cuman ini enggak Ini cuma XLR aja Jadi itu kekurangannya Kemudian Oh ini dia ada headphone juga Input headphone Cuman sayangnya adalah Kekurangannya adalah dia Input headphone ini dia gak punya independent control Jadi kontrolnya jadi satu dengan kontrol yang lain Dengan kontrol monitor ini Dia jadi satu Ya kan Itu kekurangannya itu Kemudian untuk di belakang dia nih Pakainya USB Dia di belakang pakai USB kayak gini Dan ini dia line outputnya Dia pakainya RCA Buat teman-teman yang Memiliki speaker berbasis RCA Di belakang slotnya RCA Bisa banget pakai focus light Scarlett Solo ini Teman-teman Itu tadi Nah kelebihan dari Focus light Scarlett ini Selain bahan metal kokoh ini Kalau kalian Jalan-jalan keluar kota Dan pengen bikin karya Di luar kota Atau di alam Atau di Pas kalian lagi naik gunung Di atas gunung Kalian lagi pengen bikin Karya Kalian bisa tinggal bawa alat musik kan Langsung di Input kesini Instrumen kalian Make disini Tinggal record Kalian bisa bikin karya Dimana aja Itu kelebihan dari Soundcard ini Dan Satu lagi teman-teman Ini harganya juga murah banget Ini harganya tuh Di bawah 2 jutaan Ini salah satu soundcard yang Bagus sih Karena dia Pre-ampnya juga pre-amp legendaris Kalian tau sendiri Produk focus light ini tuh Kalau masalah pre-amp Dia gak main-main Ini cukup keren Dan Untuk recording Kualitas recordingnya Dia 24 24 Bit 96 Kilohertz Kalau gak salah Segitu 24 Bit 96 Kilohertz Jadi udah Cukup lumayan Cukup Bagus banget sih Buat kalian yang Suka dengan traveling Dan sambil berkarya Ini cocok banget Atau Di rumah Jadi home recording Ini juga pas banget sih Yang gak butuh Ribet-ribet Routing ya teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin segitu dulu Review dari gue Tentang soundcard ini Jangan lupa like Comment Dan jangan lupa juga share Ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Tetap dapat informasi Seperti audio Dan subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan kalian boleh Comment di bawah Kalau ada pertanyaan Seperti audio Kita bakal diskusi Di kolom komen Sampai sini dulu Episode Kobrol Musik Guarang gua Dan sampai jumpa Di episode-episode selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax